Intro Seperti warna pelangi Hidup juga memiliki 7 hal yang dapat mewakili diri Anda Intro Dan saya Injana FHartanto akan membantu Anda mengeluarkan versi terbaik diri Anda di Let's Grooming Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih guru grooming sebenarnya aku suka bingung soalnya Smart People aku seneng ya Walaupun Rangga itu anak muda Kan anak muda biasanya maunya suka-suka udel Ya gue maunya begini dan ini gue Kalau mau gue datang ya harus serima gue apa adanya begini Nah yang guru grooming seneng itu begitu Ada etika baiknya Ada rasa tahu dirinya Menghargai acara orang Ya kan? Kalau disuruh formal ya formal dia mau berubah Memang gak semua orang nyaman ya dengan formal-formal Terus udah gitu sepatunya juga Biasanya gak pakai cats Gak pakai sneakers Nah lucu juga nih kalau ke acara musik pakai blaster Tapi sepatunya sepatu sport gitu ya Tapi kalau ke fine dining formal dinner gak bisa Nah Rangga tahu gak? Kalau pakai baju formal itu ada 2 beda dasi Satu yang taksido, satu yang panjang Nah tapi kalau pakai taksido sama dasi sepatu itu beda tahu gak? Iya Jadi kalau taksido tuh sepatunya biasanya mengkilat-mengkilat gitu Kalau pakai dasi ya gak mengkilat-mengkilat banget gak apa-apa Yang lebih doff ya Itu bedanya lebih doff Seberapa penting penampilan untuk Rangga? Kalau buat Rangga sendiri penting banget ya Apalagi di pekerjaan Rangga gitu As an entertainer emang people to judge a book by its cover gitu Dan emang itu kenyataannya True Dan mata diciptakan memang untuk melihat Bukan cuma audio yang harus bagus tapi visualnya juga harus bagus gitu Jadi memang mau tidak mau kita harus merawat Memperhatikan penampilan kita Baik itu inside ataupun outside gitu Jadi semuanya bisa ter-package secara baik gitu Whole looknya juga bisa baik Nah itulah grooming Meningkatkan kualitas diri, merawat diri dalam dan luar Ya kan tadi barusan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Rangga Saya bilang, saya senang melihat orang cakep tapi saya gak impress kalau tidak berbobot Saya senang melihat orang pinter tapi saya tidak impress Kalau tidak tahu merawat dirinya Kalau bisa punya kualitas lebih dari satu, kenapa enggak? Yang disebut paket komplit ya Nah untuk merawat diri kita mau tos dulu Karena dia yang muda, saya yang tua, saya pun merawat diri Ya kan? Nah aku mau tanya sama Rangga Aku kan bukan selebriti Kalau tiap hari aku tuh cuma kaos sama cana pendek Sampai kemarin nih bikin bulu mata nih Ditanya sama Mbaknya Mbak Yuli, bajunya cuma itu doang Pakainya itu-itu kalau udah suka ya Padahal atasannya bermerek apa Tapi ya itu aja yang dilihat Sekarang kalau aku mau tahu Anda sebagai selebriti, apa kesehariannya? Keren terus begini atau gimana? Kalau kata orang-orang sih keren terus emang tiap hari Karena kamu senang fashion Iya sih Karena dia senang fashion Bukan karena selebritinya atau karena Bukan karena selebriti Tapi memang aku dari dulu Sebelum berkarir di dunia entertainment juga Memang seperti ini gitu Itu dari zaman kuliah Kalau di rumah pake apa? Ya kalau di Kaos aja sama celana Pakein kaos sama celana aja Tapi setiap kali keluar rumah Apalagi dengan pekerjaan yang sekarang Menuntut kita memang untuk Harus sadar penampilan gitu Gak mesti terlihat heboh Atau aneh-aneh Tapi setidaknya rapi dan anak dilihat Tapi memang ada dua jenis laki-laki sih Satu yang memang pesolek Satu tidak Nah kalau pesolek itu sangat Saya punya teman juga Dia maco Pesolek Tapi sampai detail dah Cari baju, sepatu Itu semua api Bajunya gak boleh dipinjem orang Gitu loh Bajunya semua di dry clean Nah padahal orang Forex kerjanya kantoran gitu Nah ini Jadi memang ada orang pesolek Yang mau kerjanya apa Ya tetap aja Pokoknya My look is my asset Betul Nah Rangga kita ada pertanyaan Dari smart people ya Kita baca dulu ya Boleh Nah ini dia pertanyaannya Halo Bun Brooming Nama saya Adam Saya adalah tipe orang yang Cuek belum berpenampilan Tapi kadang saya Coba untuk mencoba Berpenampilan rapi Tapi kadang Sudah ada yang kurang Kalau misalnya mau Coba berpenampilan Tapi itu pengen gimana Kira-kira Cerangan kesini gimana ya Terima kasih Dia bilang Dia perasaan Kayaknya ada yang kurang terus Padahal udah rapi Betul Kalau saya bilang itu Kurang rasa percaya diri Betul sekali Jadi on the top of everything Mau barang merek Mau baju bagus Kalau gak ada pedenya Semua kayaknya ada yang kurang aja Bener gak? Nah kamu pede gak Kalau gak keren keluar? Sebenernya pede-pede aja Tapi memang hal ter Jadi keren itu gak ada urusan Nama PD-mu ya Kalau kamu itu mau keren ya Bener-bener ya smart people Dia suka fashion Maka bisnisnya juga fashion Iya Oke gak ada urusan nama PD Bener gak ada urusan nama PD Dan terkadang-kadang Memang rasa percaya diri itu Terbangun atas Apa Rasa comfortable kita Nyaman akan apa Apa yang kita pakai juga itu Terkadang mempengaruhi Mindset kita juga sih Dan menerima juga Enggak ada orang sempurna Mau sekeren-keren apa Pasti juga ada Celahnya Iya Ada celahnya Jadi harus percaya diri Semoga jawabannya Memuaskan ya Nah smart people Nanti kita akan ada quiz Dan jawaban quiz Bisa dikirim At MNCHomeliving Dengan hashtag Quiz Let's Grooming Nah smart people Jangan kemana-mana Kita akan terus ngobrol sama Cute Rangga We'll be right back after this Thank you Thank you Thank you Thank you